Mereka berdua orang-orang TPK Alkausar Desa Kelopo Sawit Kecamatan Belus Pesantren Rabu 19 Juli 2023 menggelar Wisuda Santri Alkausar Angkatan ke-12 Haflah Hotmail Kutub Santri Madin Alkausar Angkatan I dan Perayaan Tahun Baru Hijriah Dengan tema Santri Mengaji Santri Berbakti, Santri Mengabdi sejumlah 35 santriwan santriwati mengikuti wisuda dan hotmail Ada dalam acara ini Wakil Bupati Ristawati Perwaningsih yang dalam sambutannya berpesan kepada orang tua agar tetap istiqomah dalam mendidik anak Wakil Bupati juga mengajak seluruh pihak agar tahun baru ini melakukan intropeksi diri serta berharap agar ke depan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain Wakil Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan kerukunan hukuah Islamiyah karena dengan kerukunan pembangunan akan tercipta Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga berpesan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak karena dengan pajak maka pembangunan bisa berjalan Kartu Indonesia Sehat Sumber pembayanya ada yang dari APBN dari pusat Ada yang sumber pembayanya dari APBD dari provinsi dan dari hukumnya Ada juga yang dari mandiri Nah nanti saya minta Pak Kades dipetakan Mana warga Pak Sawit yang sudah terbayarkan dengan APBD Yang gratis, Bu, Pak Mana yang belum Mana yang tidak mampu tapi tidak punya GIS Mana yang orang mampu tapi kok masih dibayari Nanti semua di Dicadak Karena apa, Bapak Ibu Masyarakat Kabupaten 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 yang tidak mampu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk bayari Dan sebaliknya Bagi yang sudah merasa mampu masih dibayari dikembalikan Sepakat nonton, Bu? Berarti engkau tekan dalam jenengan Kisah dipersani di jeneng Dipersani, oh iya Aku mis mampu Arak ngiyur dewek Aku harus matur Karena Pak Kades Aku bisa terbaliknya Pak Kades Aku iuran sendiri Cocok bukan? Cocok Di sesi akhir Seluruh jamaah mendapatkan tausia oleh Kia Haji Zuhrul Anam Dari Leler Banyumas Dari Bulus Pesantren Tim Liputan Rati TV memberitakan Dari Leler Banyumas